Terima kasih. Kita tentu ingin coba persiapkan tim dari sekarang. Dan saya bilang dari tim U17 ini mungkin ada lebih dari setengah potensi pemain tim nasional muda kita ke depan yang harus kita jaga. Jangan sampai mereka dengan hasil hari ini mereka tidak berkembang. Mereka masih muda. Kita harus terus bina mereka untuk tentu program jangka panjang yang terusnya. Untuk nasib Coach Bima, bagaimana kelanjutan pasca Pial Dunia? Ya, nanti masih banyak. Kan Coach Bima jadi bagian dari coaching staff Coach Intra Safri. Pak, komentarnya soal grama VAR tadi. Ya, kembali. Itu keputusan. Nanti juga di Liga pakai VAR pasti tetap ada kontraversi. Jadi, keurusan saya itu keputusan ya. Wasid sudah melihat. Saya rasa diambil keputusan yang benar. Ya, dan tentu hasilnya yang memang kita sebenarnya harus bermain yang lebih baik itu. Kalau secara keseluruhan pengambilan tim nasional Indonesia di Pial Dunia ini? Sebenarnya ada peningkatan. Kalau kita bandingkan uji coba pertama di Bali, lalu juga uji coba lainnya ada peningkatan. Tapi ya, belum setara dengan untuk Maroko yang ranking 13 dunia. Tadi saya lihat Ecuador, Panama juga tiba-tiba seri. Saya nggak tahu hasilnya. Tadi seri satu-satu. Artinya memang grup ini grup yang tidak mudah. Dan kita merupakan tim ranking yang terbawah. Kita bisa dua kali seri. Maunya sih dua kali seri, satu kali menang. Tapi belum dikasih. Ya, kita coba yang terbaik. Meri, apakah ada apresiasi, tetap apresiasi pada pemain U17? Apresiasi, itu belum kita bicara. Pak, kewajitanya nanti para pemain ini bakal di Bina? Tadi saya sudah sampaikan. Kan ada kejuangan dunia U20 tahun 2025 yang kita harus bersiapkan dari sekarang. Yang akan ditumpulkan di satu klub nggak bagus? Kan kalau tim seniornya nanti liga berhenti. Tim seniornya training camp di Turki sama U23. Ya, mereka saya siapkan buat training camp juga. Karena biasanya di FIFA Match Day selalu kita fokus tim nasional senior. Tapi kalau di negara lain, tim umterinya tanding, tim juniornya tanding. Nah, ini yang kita harus ubah pola pikir kita, persiapan kita di PSSI. Berarti perpiala dunia bakal diwariskan ke Liga 1, Pak, kemungkinan? Hah? Buah beli sendiri. Pak, soal masa depan Ammar sama Wilbert, kira-kira gimana, Pak? Sampai tim senior nggak? Saya nggak tahu, tergantung mereka dong. Kita berharap mereka bagian dari jangka panjang kita. Nggak sih? Ngejar yang Irak? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. 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 Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.